Rusia merespon insiden ledakan di jembatan Kors yang menghubungkan Moskow dengan Crimea. Disebutkan bahwa Rusia akan memasuk kembali pasukan ke Ukraina Selatan melalui koridor laut dan darat. Hal ini diungkapkan Kementerian Rusia melalui saluran telegramnya. Menurutnya pihaknya akan tetap memasuk pasukannya secara terus-menerus. Setidaknya ada tiga wilayah yang akan terus dipasuk pasukannya oleh Rusia. Tiga wilayah itu diantaranya Nikolaiv, Krivoirov, dan Zaporizia. Diketahui militer Rusia telah menggunakan jembatan Kors secara ekstensif untuk mengirim pasukannya ke Keroson dan Zaporizia. Belum diketahui sampai kapan jalan dan jembatan rel yang melintasi selat Kors tersebut tidak bisa dikunakan. Pasalnya sejumlah kerusakan muncul akibat ledakan besar yang terjadi pada Sabtu 8 Oktober 2022 pagi itu. Ledakan tersebut menyebabkan bagian dari jembatan terpanjang di Eropa runtuh. Kedatian demikian, penyebab pasti ledakan belum jelas. Para pejabat Rusia mengatakan sebuah truk bahan bakar meledak. Kebakaran melalap truk bahan bakar di bagian jembatan yang terpisah. Dari gambar yang beredar di media sosial, tampak sebagian jalan dan jembatan rel telah jatuh ke perairan di bawahnya. Berdasarkan informasi awal, Komite Investigasi Rusia mengatakan bahwa tiga orang tewas dalam ledakan itu.